Sehat, Mbak Siskai, untuk pembuat video tersebut pasti memiliki alasan tersendiri bagi kalian, Mbak. Boleh cerita dan berbagi dengan kalian, Mbak? Oke, jadi kalau ditanya apa alasan saya untuk membuat video tersebut, sebetulnya sudah sejak lama saya membuat video yang seperti itu juga. Alasannya tidak ada alasan khusus sebenarnya atau tidak ada motif khusus, selain saya merasa senang, saya merasa suka menunjukkan atau show off badan saya di public space atau di tempat umum, seperti itu. Informasi juga dari pihak polis yang menyebutkan di-upload begitu di situs tertentu, namun beberapa waktu yang lalu tidak akhirnya viral begitu. Bagaimana, Mbak, awalnya? Apakah ada informasi dari siapa begitu? Mbak tahu video viral tersebut? Saya sebenarnya tidak tahu. Tidak mengetahui bahwasannya video yang saya buat dan saya unggah di situs tertentu menjadi viral dan menghebohkan. Saya kebetulan waktu itu saya dapat kabar dari beberapa teman yang tiba-tiba texting ke saya, bahwasannya video saya viral gitu. Selain tentu motifnya kesenangan pribadi begitu, ada motif lain mungkin karena juga ada informasi sudah banyak uang begitu yang masukkan. Ya, karena memang tujuan saya mengunggah video yang saya buat, beberapa video atau unggahan foto yang saya unggah di website tersebut, dikarenakan waktu memang awal pandemi yang orang pada stress mau kemana, terus mau ngapain. Jadi, saya kepikiran untuk mempelajari video tersebut yang di mana itu juga menghasilkan begitu. Mbak Siskai, untuk keluarga sendiri mungkin pasti juga tetap memberikan supportnya agar tetap bisa kuat, begitu menjalani hub ini gitu, yang harus dilalui setelah melakukan atau membuat video tersebut apa nih Mbak? Untuk saat ini saya belum bisa berkomunikasi dan belum bisa bertemu langsung dengan pihak keluarga, namun pihak Polda DI dan pihak penyidik sudah melayangkan surat kepada keluarga saya, namun mungkin belum ada waktu untuk kunjung ke sini, jadi ya saya cuma bilang minta maaf sama pihak keluarga dan teman-teman terdekat saya, suruh orang yang mengenali saya, saya minta maaf. Kemudian jika ada memang yang masih support saya untuk menghadapi atau menjalani konsekuensi atas hukuman yang saya perbuat, jika ada yang masih support saya terima kasih sekali. Seperti itu. Mbak Siska, ini kan sudah banyak video, kalau tidak salah saya dapat informasi begitu, dari tahun 2017. Kalau total video saya tidak tahu total pastinya, tapi mungkin yang saya unggah, yang saya unggah ke situs atau ke media sosial yang saya buat itu mungkin 200 atau 300, seperti itu, kalau pasti dari video dan suatu. Sejauh ini mungkin ada protes atau ada sangkalan dari keluarga mungkin begitu, atau memang yang penting tidak begitu jauh untuk membuat video yang lebih vulgar lagi, atau bagaimana, batasan-batasan, atau sebenarnya keluarga bagaimana sih awalnya, Mbak? Jadi, dengan saya membuat video atau membuat foto yang seperti itu, keluarga tidak mengetahui, namun mereka hanya tahu sebatas saya sih, Sky. Seperti itu. Jadi, ketika saya melakukan ini, mohon tolong dengan sangat, entah itu teman-teman di luar sana, atau pihak media, atau siapapun itu, tolong jangan sangkut-pautkan keluarga saya, dan mohon dengan sangat jangan expose keluarga saya, atau teman-teman terdekat saya, dan jangan menjudge mereka. Karena ini saya lakukan dengan kemauan saya sendiri, dan karena saya senang melakukan itu, dan ini memang perbuatan saya. Mbak Siskai, untuk ke depannya, selain juga perpindahan maaf, harapannya agar tidak mengikut sertakan keluarga dan juga teman, mungkin penyesalan ataupun ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya di Kelun Progo yang beberapa waktu yang lalu sempat heboh, sempat kaget, begitu. Ya, saya pribadi dengan rendah diri, dengan saya Siskai sebagai pembuat video yang mungkin akhir-akhir ini meresahkan, membuat gaduh, gitu kan. Saya memohon maaf, sedalam-dalamnya, setulus-tulusnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama kepada seluruh masyarakat Yogyakarta, begitu. Terlebih khusus lagi kepada masyarakat Kelun Progo, dan kepada pihak, mohon maaf, Angkasa Pura, yang menaungi atau mengelola bandara IIA. Seperti itu, saya memohon maaf, dan juga saya siap mengikuti proses hukum yang berjalan. Selain ada di Yogyakarta, mungkin di mana gitu, dan pesan juga kepada masyarakat seperti apa, yang mungkin ada juga beberapa masyarakat yang ngejudge Mbak Siskai, mungkin ada juga yang sudah sering melihat, dan lain sebagainya, kan. Seperti apa sih Mbak pesannya gitu, selain di Yogyakarta ada lagi juga? Selain pembuatan video di Yogyakarta, mungkin ada beberapa kota, gitu kan. Namun kan yang paling mencolok, karena latar belakang yang saya, dalam proses pembuatan video tersebut kan memang di Yogyakarta khususnya. Ya, intinya saya memohon maaf kepada seluruh warga Indonesia, yang merasa tersakiti, yang merasa terhina, atau yang merasa tidak nyaman, dengan perilaku atau sifat saya, atas pembuatan video-video yang ada, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Mbak Siskai, terima kasih atas kesempatannya, dan juga waktunya bisa berbagi dengan kami, mudah-mudahan juga dilancarkan, dikuatkan dalam menghadapi proses hukum ini. Terima kasih Mbak Siskai. Dan pembuatnya juga menyatakan legowo, dalam menjalani hukuman atas perbuatan yang sudah dilakukan. Pihaknya meminta maaf kepada seluruh warga Indonesia, khususnya di Kulonprobo, Yogyakarta, atas video yang beberapa hari ini viral, video yang memperlihatkan begitu, alat ataupun bagian sensitif dari perempuan. Dari Yogyakarta, Danita Yadini, dan YTV One, mengeluarkan. Terima kasih. Terima kasih.